Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setera bagi kita semua Saya Sri Wahono, calon ketua RW 018 dengan nomor urut 1 Alamat Perumahan Villa Mutiara Gading 2 Blok X17 No. 25 RT 005 RW 18 Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Pekerjaan saya Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut Saya berkeluarga istri saya bernama Ramahiyanti Indra Nyingrum Dengan anak dua, yang pertama anak saya perempuan dengan nama Nadia Ayu Wahono Putri Yang kedua anak saya putra dengan nama Ananda Elzo Wahono Putra Pengalaman organisasi 8 tahun saya menjadi Badan Permuasaratan Desa di Kabupaten Bogor Kecamatan Bodong Keje Yang kedua, saya menjadi Ketua RT 005 selama 3 tahun Demikian, hariwad hidup singkat saya Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yamaesha Yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua Sehingga pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Karangsatria Atas dedikasi beliau dalam memajukan desa kita ini Kepada Panitia Pemilu yang telah merencanakan acara pemilihan calon ketua RW Serta kepada warga RW 18 yang sangat antusias dengan diadakannya pemilihan ketua RW 18 Periode 2022-2027 Terima kasih karena saya telah diberikan kesempatan untuk memaparkan visi dan program saya Sebagai calon ketua RW di RW 18 Villa Mutiara Gading 2 Desa Karangsatria Pada kesempatan yang berbahagia ini Perkenankanlah saya menyampaikan paparan sekilas tentang visi program saya Sebagai calon ketua RW 18 di Villa Mutiara Gading 2 Desa Karangsatria Para calon ketua RW pada pemilihan kali ini Merubahkan orang-orang yang luar biasa Maka dari itu jika saya diberikan amanah untuk menjadi ketua RW 18 Saya akan melakukan yang terbaik demi menjaga amanah dari para warga Dalam rangka menjadi ketua RW 18 Yang amanah saya telah menyusun rencana kerja yang akan didukung oleh visi dan program yang jelas Serta mudah dipahami Visi dan program saya sebagai berikut Visi untuk program prioritas adalah Guyup, rukun, dan damai di lingkungan RW 18 Program 1. Menciptakan transparasi keuangan yaitu pengelolaan keuangan RW 18 Kedua, menciptakan bank jalan tah yaitu mengupayakan pemberdayaan warga melalui home industry yang berada di lingkungan RW 18 Yang ketiga, menciptakan rumah yatim RW 18 yaitu meneruskan program santunan dan meningkatkan perhatian kepada anak yatim dan kaum duafa Yang keempat, menciptakan kooperasi RW 18 yaitu simpan pinjam dan lain-lain Yang kelima, bersama pengurus lingkungan RT serta rukun warga mulai menginventari sisir kebutuhan infrastruktur lingkungan baik yang sudah ada tetapi butuh perhatian ataupun infrastruktur baru Yang keenam, menciptakan lingkungan yang bersih, sejuk, rapi, nyaman, dan sebagainya Merupakan keharusan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh warga demi ciptanya kesehatan di lingkungan RW 18 Ketujuh, berusaha terus-menerus memenahi data warga agar tertipta, tertip administrasi, serta sadar hukum yang menjadikan dengan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Mengakhiri paparan singkat mengenai visi dan program saya, saya mohon doa restu dukungan bagi saya dalam pemilihan ini Semoga saya akan diberikan kesempatan untuk memujukkan visi dan program saya Serta memujukkan aspirasi masyarakat yang tinggal di RW 18, Villa Mutera Gering 2, Desa Karang Satria Kiranya saya diberi kesepertayaan untuk menjadi ketua RW 18 Insya Allah, saya akan melaksanakan semua program dan memimpin warga dengan amanah Demikian paparan singkat tentang visi program yang dapat saya sampaikan Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang menyinggung hati bapak dan ibu sekalian Jika waktu pemilihan tiba, jangan lupa untuk memilih saya Nomor 1, Sri Wahono untuk RW 18, Villa Mutera Gering 2, Desa Karang Satria RW 18, ayo bersatu Wabilahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh